selamat menikmati nomor 1A ini diketahui panjangnya 46 cm jadi ini berbentuk persegi panjang lebarnya 23 cm tulis di tanya disingkat di K sama dengan titik-titik, kita pasang rumusnya K sama dengan 2 dalam kurung panjang P tambah L atau panjang tambah lebar lalu kita tulis kembali di bawah 2 dalam kurung 46 tambah 23, jadi P nya kita ganti 46 dan L nya kita ganti 23 lalu kita jumlahkan 46 tambah 23 sama dengan 69 69 dikali dengan 2 yaitu 138 jadi keliling persegi panjang pada gambar 1A itu adalah 138 cm sekarang kita pindah soal nomor 1B pertama-tama yang kita tulis diketahui disingkat D panjang disingkat P sama dengan 37 cm kemudian lebar disingkat L sama dengan 13 cm lalu di tanya disingkat D K keliling disingkat K sama dengan titik kita pasang rumus K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L atau panjang tambah lebar lalu kita tulis kembali 2 dalam kurung P kita ganti dengan 37 dan L nya kita ganti dengan 13 lalu kita jumlah belakang 37 tambah 13 sama dengan 50 2 kali 50 sama dengan 100 jadi keliling persegi panjang pada gambar 1B adalah 100 cm ke sekarang kita pindah soal nomor 1C jadi 1C itu salah itu bukan B itu disitu panjangnya 40 cm dan lebarnya 25 cm ditanya keliling ingat di singkat K sama dengan titik-titik K rumusnya 2 dalam kurung P tambah L kemudian kita tulis kembali di bawahnya 2 dalam kurung 40 tambah 25 kemudian 40 tambah 25 sama dengan 65 baru 2 kali 65 sama dengan 130 jadi keliling persegi panjang untuk nomor 1C adalah 130 cm oke sekarang kita pindah soal nomor 2A jadi 2A ini adalah sebuah persegi panjang dimana pertama-tama kita tulis dulu diketahui disingkat D lebarnya disingkat L sama dengan 12 cm lalu keliling disingkat K sama dengan 88 cm ditanya disingkat di P sama dengan titik-titik kita pasang rumusnya K sama dengan 2 dalam kurung panjang tambah lebar K kita ganti 88 lalu kita tulis kembali 2 dalam kurung P tambah L nya kita ganti 12 jadi P tambah 12 lalu 88 sama dengan 2 kali P 2P tambah 2 kali 12 sama 24 jadi 24 itu berasal dari 2 kali 12 lalu kita pindahkan 2P tambah 24 itu di sebelah kiri lalu 88 kita letakkan di sebelah kanan kemudian kita cari 2P sama dengan 88 kurang 24 jadi 24 itu kita kembali pindahkan di sebelah kanan dengan cara kita kasih tanda kurang setelah itu kita perkurangkan 88 kurang 24 hasilnya 56 jadi kita tulis kembali 2P sama dengan 56 mencari P sama dengan 56 dibagi 2 P sama dengan 28 jadi panjang persegi panjang untuk gambar 1A adalah 28 cm oke sekarang kita pindah soal 2B diketahui ditulis D P sama dengan 58 cm K sama dengan 156 cm D T L sama dengan titik pasang rumus K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L K kita ganti dengan 156 lalu kita tulis 2 dalam kurung 58 tambah L 156 sama dengan 2x58 sama dengan 116 ditambah 2xL dengan 2L sekarang kita pindahkan ruas kanan 116 tambah 2L sama dengan 156 jadi itu berasal dari kita balik saja lalu 2L sama dengan 156 kurang 116 kita pindahkan 116 jadi kurang kemudian 156 kurang 116 sama dengan 40 2L sama dengan 40 L sama dengan 40 bagi 2 L sama dengan 20 jadi lebar persegi panjang adalah 20 cm nomor 2C 2C diketahui L sama dengan 46 cm K sama dengan 236 cm ditanya di P sama dengan titik-titik pasang rumus K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L kita ganti K dengan 236 lalu kita tulis 2 dalam kurung P tambah L kita ganti dengan 46 jadi hasilnya 236 sama dengan 2 kali P 2P tambah 2 kali 46 sama dengan 92 2P tambah 92 sama dengan 236 2P sama dengan 236 kurang 92 2P sama dengan 144 lalu P sama dengan 144 dibagi 2 hasilnya P sama dengan 22 jadi panjang persegi panjang adalah 72 cm sekarang soal nomor 3 nomor 3 ini diketahui di P panjang sama dengan 57 cm L sama dengan 43 cm ditanya DIT K sama dengan titik-titik rumus K 2 dalam kurung P tambah L lalu kita tulis K sama dengan 2 dalam kurung P kita ganti 57 tambah L kita ganti 43 lalu kita jumlakan 57 tanpa 43 sama dengan 100 lalu kita kalikan 2 kali 100 sama dengan 200 jadi keliling persegi panjang adalah 200 cm oke sekarang kita pindah soal nomor 4 nomor 4 diketahui L lebar sama dengan 81 cm ditanya K sama dengan 456 cm ditanya D P sama dengan titik-titik lalu kita pasang rumusnya langsung saja situ K sama dengan 456 sama dengan 2 dalam kurung P tambah 81 456 sama dengan dalam kurung 2 dalam P tambah 81 lalu 456 sama dengan 2 kali P 2 P tambah 2 kali 81 sama dengan 162 sekarang kita tukar 2 P tambah 162 sama dengan 456 2 P sama dengan 456 162 2 P sama dengan 394 2 P sama dengan 294 P sama dengan 294 bagi 2 P sama dengan 147 jadi panjang persegi panjang adalah 147 cm pindah soal nomor 5 diketahui panjangnya atau P sama dengan 4 meter lebarnya L sama dengan 2 meter ditanya panjang pagar yang bisa dibuat berapa jadi tentunya kita harus cari dulu keliling jadi kita pasang rumus K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L K sama dengan 2 dalam kurung 4 tambah 2 K sama dengan 2 dalam kurung 6 4 tambah 26 berarti kelilingnya sama dengan 12 jadi panjang pagar yang dibuat adalah 12 meter itulah pembahasan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih